Hai semua, Assalamualaikum Jumpa lagi dengan Dapur Mom Acha Pada video kali ini, Dapur Mom Acha akan sharing Cara membuat puding mawar Oke, langsung saja ke bahan-bahannya Disini sudah saya siapkan semuanya Yang pertama, ada 1 liter air Kemudian, saya masukkan 1 bungkus Nutri Gel Saya pakai yang rasa kelapa muda Kemudian, agar-agar warna putih Bisa diganti merek Swallow atau yang lainnya Kemudian, saya tambahkan dengan susu kental manis 1 saset Kemudian, santan kara 1 bungkus Kemudian, untuk gula pasirnya Disini, saya tambahkan dengan 8 sdm Atau, bisa dikoreksi dulu Kalau dirasa kurang manis Bisa ditambahkan dengan gula Kemudian, setelah kita adu dan tercampur merata Kita rebus sampai mendidih Setelah mendidih Disini, saya ambil separuh atau sebagian Kemudian, saya tuang ke cup puding Untuk mengisinya Disini, saya isi dengan 3 per 4 Puding putih Nah, ini sudah selesai semua Saya siapkan 12 piece Kemudian, sebagian lagi Saya tambahkan dengan pewarna-warna merah muda Kemudian, saya aduk sampai tercampur merata Lanjut, kita cetak ke cetakan mawar Kemudian, kalau sudah Kita dinginkan dulu semuanya Kemudian, setelah dingin Saya mau membuat lapisan pudingnya Biar ini tujuannya untuk merekatkan si pudingnya Saya pakai 1 kemasan nutrijel Kemudian, saya tambahkan dengan 4 sendok makan gula pasir Dan 400 ml air Kemudian, kita rebus sampai mendidih Setelah mendidih, kita matikan dan kita angkat Setelah puding mawarnya dingin Kita lepaskan dari cetakan Kemudian, kita susun di atas puding warna putih Mohon maaf saat membuatnya Ternyata tidak ke-record ya Dan ini langsung hasilnya sudah jadi Cantik banget Bisa buat ide jualan Buat isian snack box Atau suguhan saat ada acara Buat bekal anak sekolah juga oke Terima kasih sudah menonton video Sampai selesai Semoga bermanfaat